hai oke sahabat tuh semua sudah mengeong karena mencium aroma ayam kita langsung aja berdoa ini enggak usah ada ceramah dulu Bismillahirrohmanirrohim kucing-kucing kalian kasih dimakan sehat semua ya sehat-sehat sehat berkah oke sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat semua sahabat mewers dimanapun berada saya doakan semoga kita sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan rezekinya serta melancarkan segala urusannya Amin 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 Ya Allah Ya Rabbal Alamin saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang selalu dukung channel ini selalu memberikan support keguguran sahabat akan sebuah semangat bagi kami untuk sahabat yang baru mampir saya ucapkan selamat datang di channel ini channel yang membahas tentang seputar keseharian kucing-kucing rescue yang kita adopsi dari jalanan ini semua adalah kucing-kucing rescue jadi ini posisi sahabat malam ini posisi mau makan malam tapi ini si kucing kita taruh di luar wadah-wadah sudah kita siapkan di bawah-bawah situ karena posisi malam ini kita kasih si kucing-kucing rebusan kepala ayam sahabat jadi ini mau kita pisah-pisahin dulu tulang sama daging-dagingnya ini sudah kita merebus lama jadi tulang-tulangnya pun sebetulnya lunak tapi kita tetap akan dengan pisahkan dan disitu si kucing-kucing itu kita kandangin karena si Ciro juga birahi terus yang lainnya juga lagi kurang kondusif kalau dikeluarkan si Ciro tipis-tipis terus sembarangan jadi lagi birahi nanti kalau dikeluarkan tipis terus dimana-mana jadi bau nah sementara kucing-kucing itu juga kita jodohkan tuh biarnya hanteng gitu nah ini kita pisahkan dulu si ininya daging sama tulang-tulangnya sahabat ini kalau kita ngasih makan kayak gini itu kadang-kadang kalau kita shoot agak ribet juga karena nanti ketika saya bisa pisahin kena HPnya guanyir Oke sahabat ini udah saya haluskan udah saya pisahkan sebagian udah kita kasih makan ke si itu kucing-kucing yang dikandang sekarang kita kasih makan kucing-kucing yang diluat Oke sahabat tuh semua sudah mengeong karena mencium aroma ayam kita langsung aja berdoa nih nggak usah ada ceramah dulu Bismillahirrohmanirrohim kucing-kucing ini saya taruh dulu HPnya soalnya susah-susah ngasih makan ya sahabat kalau model makan basah gini oke sahabat oh tinggal sedikit lagi yang di wadah tuh wispesta dinner-dinner makan ayam ini ada kucing dua yang dia nggak nggak suka nih nggak suka dia tuh wadahnya dia nggak dimakan dia nyari-nyari dry food jadi memang nggak tidak semua kucing itu suka daging-dagingan ini kemarin pun ketika kita punya wet food mereka nggak mau makan wet food tapi sebagian besarnya itu 80% nya saya alhamdulillah doya kepada makan nggak mau tuh cuma dicium doang kita habisin nak oke kita sebagian kita makan apa makan ini matanya belekan nih ntar diobatin kita ambil dry food soalnya ada yang nggak doyan kuliah sahabat Ichiro makan dry food jadi mereka ketika saya kasih makan ayam ini nggak terlalu lahap jika dikasih makan dikasih makan dikasih makan dikasih makan dry food tuh lahap banget si lili juga sama kita kasih makan yang di luar ada yang nggak doyan ayam alhamdulillah itu berapa wadah sebelah habis udah bersih tapi ada sebagian yang masih makan alhamdulillah setidaknya nggak berwazir dimakan kalau jodoh ipod kan biasa kita kumpulin kita makan besok ini kita kasih makan kucing yang nggak doyan daging Bismillahirrahmanirrahim ini mau jadi nggak apa tuh nak ini ini dia masih lapar tadi daging paling paling lahap tuh 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 si hehehe mocha baru mau makan dia dia nggak 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 suka daging ini nih 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 leong 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 nih eh eh tuh tuh oke sahabat saya berdoa semoga dengan membanyakin channel-channel seperti ini akan semakin banyak orang-orang yang terbuka hatinya untuk peduli terhadap kucing-kucing khususnya untuk kucing-kucing liar yang ada di jalanan dukung terus channel ini semoga semakin berkembang dan kami bisa terus bergerak untuk merawat kucing-kucing ini yang kami rescue terlebihnya dari itu kami juga tujuan agar semakin banyak kucing-kucing yang bisa kita berselamatkan ini 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 kamu nyari apa sih oke sahabat mungkin kontennya cukup sekian kita ketemu lagi di konten berikutnya semoga ini bisa memotivasi selain menjadi hiburan untuk para cat lovers semuanya saya ucapkan sekali lagi untuk para sahabat yang selalu dukung channel ini saya ucapkan terima kasih akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat sayangi kucing seperti kita menyayangi diri kita sendiri ketika kita merasa tiba meriah kucing dalam kondisi lapar dalam kondisi teraniaya berarti kita sudah melihat pintu surga untuk diri kita sendiri oke sahabat sampai ketemu di konten berikutnya ruangan kami selalu sehat agar bisa merawat mereka semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati